subhanallah 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 ini katanya semalam ada ritual-ritual terus pagi juga ritual juga itu maksudnya gimana pak ini itu sekramat apa sih sampai maksudnya pohon ini itu udah ratusan tahun lupa di pangkas yang yang nyelam pangkasnya katanya pangkas ini ya sakit katanya kan udah kejadiannya dulu ya pernah waktu yang di pangkas itu diambil sama warga dikembangin lagi sini kenapa katanya pak katanya ada yang datang gitu ada yang minta lagi itu sosok apa yang datangnya kira sesuai harapan teman-teman jadi ini tumbangnya ini ke arah rumah jadi ditariknya kesana cuma teman kesini oke teman-teman sekarang saya bersama rekan-rekan lagi berada di di wilayah lemah sugi dan tepatnya di depan saja ada pohon randu yang sudah berumur 200 tahun ya ini dari dulu katanya tidak bisa ditebang dan sekarang karena situasinya sudah mengering dan ini katanya sekarang mau ditebang dan konon pohon ini juga menjadi tepat kerajaannya makhluk-makhluk koib ya teman-teman dan ini sekarang sudah berada dengan BPD aparat dan aparat-aparat yang lainnya juga dari berbagai dinas ini sudah berkumpul untuk menebang pohon ini dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar ya teman-teman menurut cerita pohon ini umurnya sukatannya sudah lebih dari 200 tahun ya dari dulu juga pohon ini tidak bisa ditebang dan ini ukurannya diameternya sudah hampir ini hampir dua meter meter setengah lebih ini sangat menjulang ini oleh pihak PLN cuma dikasih waktu tiga jam pond ini sudah harus tumbang dan ini rekan-rekan saya sudah dari pagi menunggu dari pagi ya Pak dari pagi cuma ini juga ditebang ya mungkin ini lagi ada apa namanya berdoa dulu atau apa ya nah ini dari pihak-pihak aparat sudah pada berkumpul di sini ya teman-teman oke teman-teman sekarang saya kebetulan lagi bersama dengan pemilik lahan di mana pohon randu itu tumbuh ya Pak nah Pak saya pengen tahu sejarah nanti Pak soalnya kan pohon randu ini kayak apa ya kayak mitosnya itu kentang sekali gitu dan sepertahankan Bapak sebagai pemilik lahan apa saja sih yang santar dikabarkan tentang pohon randu ini Pak oh ini Bapak dulu lihat pernah lihat gitu ya ada sesuatu perempuan rambut panjang dan pakai baju putih lagi balik ke jalan jadi berbalik ke ini ke pohon-pohon maksudnya Bapak kebetulan lewat gitu maksudnya kebetulan lewat pulang dari pasar sekitar jam 6 sore oh jam 6 sore nah ini kalau boleh saya tahu pohon ini kira-kira umurnya sudah berapa tahun Pak sekitar ya 200 tahun maada lah 200 tahun soalnya eh siapa Aki ya Oh iya Aki ya Aki Bapak berarti ya yang itu tinggalnya juga udah hampir ya sekitar 20 tahunan lah oh katanya gitu yang waktu Aki itu juga kakek berarti kakek ya juga yang punya dulunya yang punya ini randu ini udah ada gitu sedangkan kakeknya itu udah umurnya udah umurnya waktu meninggalnya itu hampir 95 95 tahun 95 tahun ya ada mungkin 200 tahun ya sekarang juga ya lebih dari 20 tahun udah meninggalnya gitu pohon ini masih berdiri kokoh ya berdiri nah ini kenapa nggak ditebang dari zaman dulunya Pak ini kan dulunya ada yang mau beli juga cuman ini udah masuk ke peta gitu ke peta ini ya cagar alam ya mungkin salah satunya nggak ditebang itu mungkin siapa ya ya nggak ada yang mau beli dan kalau belum tahu pohon apa pohon randu pohon randu kalau desanya desa apa namanya ini babakan randu babakan randu Oh betul apa mungkin menjadi ikon kampung ini ya Pak ya awal mulanya ini kan bebakan ya ini dimekarkan dari Cikupa karena disini ada randu besar jadi babakan dan ditambahin sama ini randu jadi babakan randu namanya nah ini kan sekarang mau ditebang jadi mungkin namanya Pak hilang juga apa-apa ini saya yang yang menarik saya disini tuh Pak ini katanya semalam ada ritual-ritual terus pagi juga ritual juga itu maksudnya gimana Pak ini sama ini minta keriduan gitu ya minta kelancaran ya minta kelancaran gitu lah soalnya ini kan mungkin eh apa nebang pohon ini besar ya kalau nggak ininya nggak mati mungkin nggak ditebang napa itu sekramat apa sih sampai maksudnya pohon ini tuh udah ratusan tahun tuh Pak sampai misalkan masyarakat di sini kan kayak gimana gitu ada hal-hal yang mungkin dilarang nggak dari pohon ini gitu nggak ada seperti apa ini kan termasuknya pohon keramat ya Pak itu ada nggak Pak yang sering menyendiri di sini bertapa atau ngasih sesajen tidak 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 ada Alhamdulillah karena mungkin ini dekat jalan juga ya kalau mungkin mau ngasih sesajen pertabanan di sini mungkin nantinya takut kelihatan sama pengendara yang lewat apa ini ya ini kan dua pohon yang besar ini dulu-dulu pernah di kan kalau misalkan dilihat kalau saya dari jalan jalan itu ya jadi ada pohon-pohon eh bukan ada listrik itu kan mungkin mengganggu tuh Pak ini dulu pernah mau ditebang atau nggak ini kan waktu eh mau bikin mau jalanin listrik ya itu kan di itu dulu dua itu dua dua dahan di pangkas di pangkas di pangkas yang yang nyawa pangkasnya ya katanya dikasih itu dua juta setengah dulu itu Oh jadi pernah cuman di pangkas doang katanya oh entah itu kebetulan atau apa ya cuman sehabis makas ini beliau sakit sakit ya itu mah bener tidaknya kita nggak tahu ya cuman mungkin kebetulan sakitnya lama satu tahun tapi sembuh sembuh semenjak semenjak nebang pohon ini ya memang kader itu cuma memangkas saja yang akan menebang dari bawah nah untuk saat ini mau dipangkas atau mau ditebang dari bawah kita saksikan aja nih video yang saya menarik Pak itu kan saya juga sering lewat sini Pak dan ini saya juga santar ini dikeramatkan itu kan dibawahnya itu banyak sekali ranting-ranting dari pon itu apa nggak di apakah nggak masyarakat gunakan untuk ngebakat gimana gitu apakah nggak pada takut itu masyarakat ini kan udah kejadiannya dulu ya pernah pernah karena waktu yang di pekas itu diambil sama warga gitu jadi kembaliin lagi sini kenapa katanya Pak katanya ada yang datang gitu ada yang minta lagi itu sosok apa yang datangnya itu Bapak nggak tahu gitu yang datangnya itu yang jelas ada gangguan katanya cuman suara gitu tolong kembaliin tolong kembaliin mungkin ya Pak seperti itu ya cuman katanya ini pohon randu ini riwayatnya kata kakek-kakek ya jadi yang yang ditanamnya itu tongkat gitu jadi tongkat di tanam gitu ya ternyata sampai sekarang ini malah menjadi pohon randu gitu berarti mungkin kata Bapak seperti ini mungkin ya zaman dulunya ada yang buyutnya yang ada di sini mungkin sesepu atau orang pintar di sini apa ya di desa ini katanya zaman dulunya ada yang menancapkan tongkat ini juga kan kakek buyut ya emang disebabkan orang pintar juga karena kakeknya juga kakek-kakek ya kakek itu dulunya kan waktu itu kan dongengnya ini menjadi kepala desa dia kan waktu ini lagu waktu apa genting ya jadi katanya ke lubang itu juga ke lubang bilik ya dulu kan pakai bilik ya jadi bisa masuk gitu Oh siang yang nancepin ini kakek-kakek jadi yang nancepin ini mah di atas kakek lagi ya pakai bulut kakeknya kakek berarti ya yang namanya kakeknya bapaknya berarti puyut berarti ya namanya Paku Sodik Pak Haji Sodik namanya Oh jadi Pak Haji Sodik juga yang menceritakan itu sakti bisa masuk ke lubang bilik ya yang mungkin sebesar apa sebesar jarum gitu ya itu kan waktu zaman apa gerombolannya Oh ya di rumah dikepung gitu jadi dia katanya masuk bisa masuk ke lubang apalagi mungkin yang nanam ini pohon mungkin ilmunya di atas pasodik itu ya iya memang kalau orang-orang zaman dulu percaya sih banyakkan mereka melakukannya ilmu ya Pak ya terakhir Pak ada pesan nggak mungkin buat para namanya Maksudnya kan ini kan pohon keramat di tepang mungkin ada papan yang ingin Papa sampaikan dong Pak Seperti apa Pak? Ini pohon ini Gitu banget ya Ya mudah-mudahan Gak ada gantung Amin Ancar Dan masyarakat juga tentram Gak ada Gak ada apa pun gitu lah Gak ada yang kayak tadi yang datangin ke rumah Gitu Gitu apa Pak terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak Ya ya Teman-teman inilah proses Penebangan pohon teramat Yang sudah 200 tahun Tidak bisa ditebang Dan ini petugas dari berbagai Instasif pasang seling Pasang tali pengikat Dari pohon sana itu Jadi rencananya Pohon itu jatuhnya mesti ke sini Jadi itu untuk Tanaman walu ini Dikorbankan ya Kalau condong itu condongnya ke sana Bawa ke jalan Cuman Petugas menarik ke sini Supaya jatuhnya ke sini Mudah-mudahan Ini sesuai rencana Dan berjalan lancar Dan disini juga Banyak sekali Dari masyarakat sekitar Yang melihat Yang ingin melihat Dari ketik-ketik Kerobohnya Pohon keramat Dan seperti biasa Saya disini ada Mises Rina ARD ofisial Sama Adang Channel Dan Abah Aiman ofisial Jadi Kita itu awalnya Mengonten Cuman kebetulan Di jalan Ada yang medebang Pohon keramat Dan pohon keramat Ini Sangar Sangar sekali Dan tidak bisa Ditebang Selama 200 tahun Dan ini Kesempatan warga Ketika pohonnya Sudah tua dan mengering Ini kita tebang Oke Bapak Saya pengen Sedikit bertanyaan Tentang pohon randu Yang katanya Ini terbesar Di Jawa Barat ya Pak Ya betul Nah ini Seperti apa sih Sejarah dan Bagaimana ini Kondisinya saat ini Kondisinya saat-saat ini Ini sangat Terawan ya Buat pengendara Lalu lintas ya Soalnya Satu Sudah lapuk juga Sudah mati Kemungkinan Ini harus ditebang Kami koordinasi Sama Posek Koramil Dan Bapak Bupati Minta ditebang aja Biar tidak Mengkhawatirkan Buat pengguna jalan Nah Pak Sepengetahuan Bapak nih Umur Pohon randu ini Sudah berapa tahun Pak Kurang lebih 200 tahun Pak Berarti sudah Lama juga ya Pak Nah ini kenapa Pak Kok Bisa melibatkan Dari TNI Polri Bahkan ada BPPD pun juga Ada ya Oh iya Ini kenapa Boleh dijelaskan Pak Karena ini termasuk Dari situs juga Situs cagar alam Ya situs Cerihas Inilah Lembazuki Cagar alamnya Lembazuki Karena kampung ini Kan dinamakannya Juga kampung Babakan Randu Ya Bukan Babakan Randu Babakan Randu Jadi mungkin Dari situs Blok Nah disini Mungkin Dari menurut Setiap pagi Waktu Hadoro Oh berdoa dulu Iya Sebelum tebang kan Kami Hadoro dulu Sama sepul-sepul disini Alhamdulillah Sepul-sepul disini Melibatkan kami Sebagai orang mas Ya 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 Alhamdulillah Kami juga Untuk Memanginkan Karena Ini sangat Lapuk Jadi kemarin juga Ada Sebagian Batang pohon Yang jatuh Menimpa rumah Oh Dan masyarakat Dan masyarakat Yang ada Di dalam Juga terkena Runtuhan Dari Batang pohon itu Tapi gak Maksudnya gak parah Pak itu Alhamdulillah Yang tidak parah Cuman Duka ringan Sedera ringan Nah itu rumahnya sebelah mana Itu Pak yang tertipa Dari Itu rumahnya itu Warung itu Oh warung yang ini Pas pinggir jalan ini Pas pinggir jalan Pas di bawah Pas pinggir jalan Nah Pak Ini kan berarti Ini kan banyak Meribatkan Berbagai Instansi ya Pak Berarti kan ini Bukan pohon Sembarangan ya Pak Yang sepengetahuan Bapak ini Ada hal mistisnya Sejarah mistisnya Gak itu Di pohon ini Yang saya ketahui Dari warga sini Dari sesepuh Dulunya ini Adalah Ada Suatu Orang sesepuhan Yang Dulu Menancapkan Satu buah Tongkat Kalau bahasa Sundanya Itu ituk Jadi tumbuhlah pohon ini Karena disini juga Ada sesepuh Yang umurnya Hampir 90 lebih Dia mengatakan Waktu kecilnya Pohon ini Udah besar Jadi mungkin Kami Mengatakan 200 lebih Atau 200 kemungkinan Karena Dari Melihat Dari Sepuh Yang umurnya 90 lebih Mengatakan Pohon ini Bahwa Dia itu Sudah besar Waktu kecil dia Jadi mungkin Dari mitos Yang beredar Ini Adalah Tongkat Yang ditanam Oleh orang yang Mungkin orangnya Siapa itu Yang Pali Sakti Mungkin Kalau Mungkin Saya tidak Tahu Secara Detail Karena Mungkin Pagi itu Karena Pohon ini Sangat Mengganggu Aktivitas Perjalanan Juga Mungkin Masyarakat Juga Di sini Yang Tanam Pohon Walu Sayuran Di sini Mungkin Merasa Terganggu Sampai Tanaman Walu Terbangkalai Tidak Terkena Air Karena Di sini Kan Suka Disiram Jadi Mungkin Karena Dia Ingin Selamat Jadi Tanaman Walu Itu Dibiarkan Sekarang Betul Nah Ini Kenapa Tidak Ditebang Dari Dulu Alasannya Apa Apakah Tidak Ditebang Dulu Ini Alasan Tidak Ditebang Dari Dulu Ini Karena Ini Menyak Sagar Alam Ciri Khas Dari Blok Babakan Randung Aikon 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 Juga Karena Ini Udah Lapuk Jadi Mungkin Pihak Kami Pihak Pemerintahan Desa Lemaksudi Khususnya Karena Takut Mencelakakan Atau Timbul Korban Jadi Sebisa Mungkin Pohon Ini Akan Ditebang Berpaksa Berpaksa Lapuk Tapi Sebelum Menebang Tadi Sudah Mengadakan Ritual Doa Bersama Bersama Kita Mengadakan Barakaruhun Sini Kesepuhan Kesepuhan Yang ada Di wilayah Masugi Karena Mungkin Supaya Ada Keselamatan Bekerja Ataupun Pelintas Di jalan Selamat Semuanya Terima kasih Bapak Mudah Ini Berjalan Dengan Baik Dan Terima kasih Dan ini yang menonton warga sekitar ini masih banyak Di bawah banyak Di sini juga banyak Di sebelah sana juga banyak Tribuan Ribuan ya Bu Ini ibu ngapain sini bu Mau nonton juga Mau nonton apanya Detik-detik Detik-detiknya gitu ya Dan saya juga ini radius kurang lebih 100 meter ya Soalnya ini pohonnya sangat tinggi sekali ini Tinggi 150 meter Oh 150 meter ini tinggi Oh iya Menurut pengakuan dari warga sekitar Kita di sini kan jangkauan 100 meter Berarti gimana Belum aman dong Kita harus mundur lagi Nah ini kalau posisi miringnya ini ke sini teman-teman Saya yang saya takutkan Takutnya ini ke sini Di sini kan ada banyak rumah Dan itu Salih seling itu di sini Dan itu pohonnya juga kecil Jadi saya sangat agak khawatir juga nih Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Nah teman-teman inilah Kalau udah dekat Ini kebatan lagi istirahat dulu ya Pohonnya itu udah berlubang ya teman-teman Udah pada berlubang Wah malomok bah Tuh dalam itu berlubang sini Ini kalau Kalau dekat dari lubangnya itu orang masuk Nah teman-teman inilah Saya di sini kurang lebih Udah lebih dari 4 jam ya Jadi Penebangan pohon keramat ini Banyak sekali gangguan dan halangan Jadi mulai mesin rusak Mesin sudah berkali-kali diganti Dan ini dari pagi Saya dari stay dari jam 8 Sekarang sudah jam 2 Tapi pohon belum juga tumbang ya teman-teman Dan pihak-pihak terkait juga Sudah mengusahakan sekali ini Dengan berbagai cara Tadi Cuma saya tadi Kebetulan lagi sholat buhur Kebetulan dia Tadi berdoa kembali Dan ini penambangan dilanjutkan kembali ya teman-teman Dan ini Tim penarik sling Sudah siap siaga disini Dan warga juga Sudah khas sabar Ini menunggu detik-detik Tumbangnya Sang pohon keramat Gimana bang Ini dari pagi kita Belum tumbang juga ya Nartuk Tapi itu Wah 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 Nah ini sudah mulai ya teman-teman Dan situasi pun sudah mulai ya Wah Luar biasa Memang detik gitu Wah ini Wah 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 Kerumah ini kerumah kerumah Wah subhanallah 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 Wah 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 Ini kerumah nih teman-teman Kebawahnya kerumah nih teman-teman Kita sembriin bang bang Asetnya bang Aset dulu Aset dulu Aset Udah tumpang Ini Tidak sesuai harapan ya teman-teman Jadi ini tumbangnya Ini ke arah rumah Jadi ditariknya kesana Cuma tumbangnya kesini Wow Wah Ini kena rumah Wah ini Jalan juga Amrol Ini jalan Ini jalan Amrol ini Jalan pun sampai gitu Ini memotak kamer Wah Kacau ini Alas hati-hati mas Madang madang mas Seler mas ini Nah ini warga sekitar Terribuan ya Menunggu dari pagi ya teman-teman Jalan kayak kembabesnya jalan Dan itu warga teman-teman Saya kuat ya yang mau lihat Wow Lihat itu Lihat Itunya pangkalnya yuk Dan ini menimpa Salah satu rumah warga Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.